Keajaiban selalu datang tak terduga. Dapatkah sang putri menyelamatkan sang pangeran? Subscribe Wawferi Tales untuk mengetahui apakah keajaiban itu benar-benar terjadi. Rakyat kerajaan Slamdek yang makmur berdoa agar keinginan mereka menjadi kenyataan saat turun hujan meteor. Bahkan raja dan ratu pun berdoa agar mereka mendapatkan seorang anak. Tiba-tiba, sebuah bintang jatuh ke tubuh ratu, berkilau, lalu menghilang. Tak lama kemudian, keinginan keduanya pun terkabul. Selamat, ratu yang mulia, Anda mengandung. Putri Siesta lahir dengan sehat pada malam musim dingin yang sangat dingin. Namun, sang ratu meninggal dunia karena terlalu lemah setelah melahirkan sang putri. Sang putri yang berduka atas kehilangan ibunya menitikan air mata yang jatuh bagaikan bintang di tubuh ratu. Kajaipan pun terjadi. Sang ratu hidup kembali dari kematiannya, membawa kebahagiaan bagi semua orang. Tiba-tiba, angin musim dingin yang membekukan datang dengan kemunculan Dewa Odi yang benar-benar lemah. Apakah sang putri bisa menyembuhkan dengan air mata yang dikatakan angin? Apa yang kau inginkan dari putriku? Aku akan mati. Aku membutuhkan putri kecilmu untuk hidup dan memulihkan kekuatanku. Raja dengan berani menghadapinya untuk melindungi keluarganya. Terlepas dari kekuatan magis Odi, dia juga sangat lemah. Dia tidak dapat menahan tekat raja. Selalu dengan cepat menghilang. Putri Siesta tumbuh di bawah perawatan dan perlindungan sangat ketat dari keluarga kerajaan. Dia menahan diri untuk mengeluarkan air matanya untuk orang lain agar kemampuannya tidak dimanfaatkan. Bahkan ketika ingin menangis, Siesta selalu menahannya, menitikan air mata sendirian dan menyembunyikan bintangnya. Musim semi datang dengan festival perayaan tahun baru yang bahagia. Semua orang dengan bersemangat mempersiapkan festival itu. Putri Siesta pun terlibat dengan menyiapkan bunga yang dia tanam sendiri di taman pribadinya di dalam hutan. Dia merawat taman bunga dengan baik, membuat taman itu cantik dan harum. Suatu hari, Siesta melihat seorang pemuda aneh memetik bunga di tamannya. Tiba-tiba, bunga-bunga itu berubah menjadi es, lalu pemuda itu menghancurkannya. Oh tidak, apakah kau baik-baik saja? Siesta menyentuh pemuda itu, menggigil karena hawa dingin yang memancar darinya. Aku tidak apa-apa. Aku Siesta, kau siapa dan mengapa kau ada di sini? Meski Siesta bertanya, pemuda itu tidak menjawab. Siesta membantu pemuda itu merawat lukanya. Namaku Frost. Bolehkah aku tinggal di sini untuk beberapa hari? Merasa kasihan pada pemuda kesepian itu, Siesta pun mempersilahkannya untuk tinggal. Sang putri dan Frost pun tinggal bersama. Saling membantu dalam kegiatan sehari-hari seperti makan dan bersih-bersih. Kehadiran Frost membawa rasa aman bagi Siesta. Apalagi saat dia harus sendiri. Setidaknya dia memiliki seseorang yang bisa melindunginya dari bahaya yang tidak terduga. Namun karena sifat Frost yang dingin, taman bunga yang disiapkan untuk festival semuanya membeku. Oleh karena itu, Siesta diam-diam menggunakan seluruh simpanan air matanya untuk menyiram bunga-bunganya setiap hari agar segar kembali. Beberapa hari kemudian, sang ratu pergi ke taman untuk mencari Siesta. Namun dia bertemu dengan Frost terlebih dahulu. Sifat dingin Frost membuat sang ratu ketakutan. Mengingatkannya pada dewa tua Odi. Apa kabar yang mulia ratu? Kita bertemu lagi. Siapa kau? Oh, wajar sekali jika ratu tidak mengenaliku lagi. Aku adalah dewa es, Odi. Ternyata Odi telah keluar dari tubuhnya yang tua dan lemah. Dan memasuki tubuh Frost, pangeran dari negeri tetangga. Menunggu kesempatan untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Diam, Odi yang menjijikan. Untuk waktu yang lama, kebaikan Frost telah menahannya jahat Odi. Keduanya saling berubut untuk mengendalikan tubuh. Pada saat-saat ketika Odi berada di atas angin, ia mengendalikan Frost untuk menyerang orang-orang di sekitarnya. Menimbulkan rasa takut pada semua orang. Dipenuhi penyesalan namun tak berdaya, Frost pergi dan hidup sebagai seorang pengembara. Melalui berbagai kesulitan, Frost bertemu dengan Syestar. Seorang gadis yang tidak takut atau merasa ngeri dengan kekuatannya. Dia merawatnya seperti orang biasa. Membuat Frost merasakan kehangatan dan kasih sayang padanya. Ibu, apa yang terjadi pada kalian berdua? Sayangku, menjauhlah darinya. Dia adalah penjahat dari masa lalu yang ingin menculikmu. Karena terkejut dan tidak percaya, Syestar menghampiri Frost untuk meminta klarifikasi. Namun saat itu juga, Frost kehilangan kendali dan menyerang Syestar serta ibunya. Frost yang merasa ngeri pada dirinya sendiri, segera melarikan diri. Pada hari festival, semua orang dengan gembira menikmati cuaca musim semi yang hangat. Tiba-tiba, semua menggigil karena aning yang membekukan dan kemunculan pangeran Frost. Aku butuh putri Syestar. Di mana dia berada sekarang? Serahkan dia. Odi mengendalikan Frost. Bertekad menangkap putri Syestar hari itu juga. Karena Frost menjadi kurang patuh padanya. Namun, seluruh rakyat bersatu untuk mencegah Syestar dibawa pergi. Odi mendapatkan kendali kembali atas Frost dan dengan kejam melukai orang-orang yang tidak bersalah. Frost, sadarlah! Akhirnya, Syestar dan orang tuanya datang untuk melindungi rakyat mereka. Odi bergegas menuju Syestar. Namun bukannya menyerangnya, dia malah menarjetkan orang tuanya. Dia menyakiti mereka untuk menyiksa Syestar. Memaksanya menangis. Tanpa diduga, hatinya terlalu dingin. Mengubah setiap air mata menjadi es seketika. Karena marah, Frost meraih Syestar untuk menyakitinya. Namun, Frost di dalam dirinya menahannya. Syestar pun dibebaskan. Menyaksikan Frost menimbulkan rasa sakit pada dirinya hingga sadar kembali. Orang-orang mulai menggunakan api untuk menyerang Frost. Mengelilinginya dengan api. Nyala api yang kuat, melelehkan hati batu itu. Namun juga membuat Frost menjadi panas dan tidak nyaman. Dia lari, melompat ke laut dalam. Frost, aku akan menyelamatkanmu. Air mata mengalir bersama air, menyelimuti Frost, menyelamatkannya, dan mengusir sisa jiwa Odi dari tubuhnya. Tidak! Tidak mungkin! Tidak! Frost tersadar, dengan emosional menatap Syestar, yang telah melompat ke laut dalam untuknya. Mereka dengan cepat kembali ke tempat aman bersama. Terima kasih. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu, Frost. Tak lama kemudian, festival musim semi kembali digelar. Bahkan lebih meria dengan partisipasi dari kerajaan tetangga. Semua orang berkumpul untuk mendoakan berkah bagi pengantin baru, Frost dan Syestar, agar hidup bahagia selamanya. Di sebuah kerajaan, ketika berbicara tentang gadis paling cantik, pasti ada yang menyebut Putri Zoe. Dia memiliki wajah yang menawan dan anggun. Rambutnya berkilauan seperti aliran sungai yang lembut, pemandangan yang membuat banyak orang kagum. Namun kontras dengan kecantikannya, adalah sikapnya yang angguh dan sombong. Cepat, singgirkan orang-orang baru kumal ini dari pandanganku. Zoe kesal dengan orang miskin yang hidup susah dan jelek. Membuat mereka hidup bersembunyi seperti tikus. Suatu hari, Zoe tiba-tiba sakit parah. Tidak dapat makan atau minum sama sekali. Raja, ayahnya sangat prihatin. Dia mencari segala macam pengobatan langka untuk menyembuhkan Putrinya. Akhirnya, kondisi sang Putri mulai membaik. Namun, Zoe menyadari bahwa rambut yang dulu indah, tak lagi seindah dulu. Apa yang terjadi? Pada rambutku? Semakin lama, rambutnya rontok seluruhnya. Hingga kepalanya botak. Dari sosok yang percaya diri, Zoe berubah menjadi jiwa yang gudah-gulana. Minder dengan dirinya sendiri. Putri, pergilah! Pergi! Melihat kecermin dan melihat rupanya sendiri, Zoe semakin merasa sedih. Benar, aku harus mencari silas. Penyihir paling hebat di kerajaan ini untuk membuat rambutku tumbuh kembali. Pada malam itu, ketika semua orang tertidur lap, tidak ada yang bisa melihat kepalanya yang botak. Zoe diam-diam menyelinap keluar di sana untuk mencari sang penyihir. Memasuki kediaman sang penyihir, perasaan mencekam menyelimuti Zoe. Opo yang dicari oleh putri botak dariku. Aku ingin rambutku tumbuh kembali. Dengan sikap seperti itu, tidak mungkin. Tolonglah bantu aku. Baiklah, cepat ikuti aku. Silas membawa Zoe ke sebuah ruangan, di mana terdapat banyak sekali rambut palsu. Rambut palsu ini akan membuat sang putri semakin cantik. Aku akan memilih yang ini. Kau tidak boleh memilih ini. Jika dipakai, pasti akan mendatangkan masalah. Tidak, aku akan membelinya. Bodoh sekali. Hari ini aku mendapat sedikit keuntungan. Pagi-pagi sekali, Zoe dengan senang menata rambut barunya. Secara ajaib, dia nampak seperti orang yang berbeda, bahkan lebih bersinar dari sebelumnya. Cantik sekali. Rambut ajaib. Jauhkan tanganmu dari rambutku. Cepat keluar. Putri nakal telah kembali. Zoe dengan percaya diri melangkah keluar. Rambutnya berkilau di bawah sinar matahari, benar-benar seperti jembatan pelangi. Tiba-tiba, seorang gadis lemah dan sakit-sakitan yang mengenakan topi kumal tak sengaja menabrak Zoe. Topinya jatuh. Oh, kepala botak. Maaf, tolong kembalikan topiku. Jika kau jelek, jangan tunjukkan wajahmu di luar. Kegembiraan Zoe bertambah saat dia memainkan lelucon kecilnya. Dia melanjutkan ke kiosk penjual dan membeli gelang batu permata yang mahal. Ini adalah kalung batu permata yang langka dan mahal. Aku akan menukar helian rambut ini dengan itu. Namun, saat dia menarik rambutnya, tiba-tiba kepalanya dipukul, membuatnya linglung. Aduh, siapa yang memukulku? Karena frustrasi, Zoe menjatuhkan dari tatapan mengejek dan menahan tawa dari orang-orang. Aku kesal sekali. Aku harus mencari orang yang memukulku diam-diam. Kau tidak perlu mencarinya. Akulah orangnya. Siapa kau? Aku Lira, pemilik rambut pelangi yang kau kenakan. Nasibku sungguh tidak adil. Karena tidak bisa pergi, aku menyatu ke dalam rambut ini. Berharap bisa menemukan seseorang untuk membantuku. Aku tidak tahu apa-apa. Rambut ini milikku sekarang. Berhenti menempel padaku. Keesokan harinya, Zoe terus mencari kegembiraan. Jangan pergi. Sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi hari ini. Kau harus... Tiap. Di pasar, Zoe dengan bercanda mengerjai dan menggoda semua orang. Zoe senang dengan leluconya, terus membuat kekacauan, menggoda semua orang. Zoe bertemu dengan seorang anak laki-laki kumal bernama Bruno. Taukah kau siapa aku? Apakah kau tahu aku siapa? Rambut indah yang kubunya. Aku akan menjualnya. Tidak! Sang putri botak! Rambut pelangi itu palsu! Orang-orang berkumpul mencaci maki Zoe. Citra kecantikan dan kekuatan yang pernah dia miliki di mata semua orang hancur. Aku sudah memberingatkanmu, tapi kau tidak mau mendengarkan. Aku mengerti perasaanmu, karena aku juga pernah mengalaminya. Saat aku masih hidup, aku punya rambut pelangi yang sangat indah. Tapi karena suamiku sakit parah. Aku harus menjual rambutku pada seorang penyihir untuk mendapatkan uang untuk mengobati suamiku. Tapi ternyata, dia menipuku, berpura-pura sakit, dan menggunakan uang itu untuk melamar gadis lain. Perempuan jelek sepertimu tidak pantas untukku. Keluar dari sini. Karena marah, aku pun mati, meninggalkan dunia ini. Tapi jiwaku tidak bisa lepas. Aku harus menyatu dengan rambut ini. Berharap menemukan seseorang untuk membantuku membalas dendam. Setelah mendengar itu, Zoe merasa kasihan pada jiwa yang tersiksa itu. Aku tidak bisa membantumu. Aku bahkan tidak bisa menahan diri. Aku akan membantumu memulihkan kepercayaan dan cinta semua orang. Mendengarkan kata-kata Lira, Zoe menggunakan uangnya untuk membeli semua rambut palsu dari penyihir itu. Dan membagikannya kepada orang-orang miskin yang sakit parah. Mereka yang mengalami kerontokan rambut. Kau benar-benar cantik dan baik hati. Baik kau memiliki rambut pelangi atau tidak. Mendengar perkataan lelaki tua itu, Zoe menyadari kesalahan masa lelunya dan menjadi lebih bertekad untuk berubah dan membantu orang lain. Terima kasih telah membantuku memahami bahwa keindahan jiwa adalah hal yang paling penting. Ayo, beritahu aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang untuk membantumu? Lira membawa Zoe ke rumah yang dulu dia tinggali. Melihat semuanya, tidak berubah. Lira menangis. Siapa itu? Itu adalah Tyson, suami Lira. Setelah Lira meninggal, Tyson dicampakkan oleh istri barunya. Dipenuhi dengan kepahitan, dia menenggelamkan dirinya dalam alkohol, lalu menjadi gila. Dia melihat Zoe dengan rambut pelangi yang mirip dengan mendiang istrinya. Lira, istriku. Habisi dia, Zoe. Hentikan! Bicaralah, Lira. Sampaikan keluh kesahmu. Aku akan membantumu menyampaikan perasaanmu padanya. Aku sangat mencintaimu. Tapi kau mengkhianatiku. Kau sungguh jahat. Kau tidak layak untuk hidup. Maafkan aku. Aku salah. Aku benar-benar menyesali kepergianmu. Aku rela menghabiskan sisa hidupku untuk bertobat. Akhirnya, Lira berhasil melepaskan beban di hatinya. Tak lagi dirundung penyesalan. Terima kasih. Kekembalikan rambut ini padamu. Rambut ini harus kembali kepada pemiliknya yang syah. Untuk membalas kebaikannya, Lira memberikan separuh rambut pelanginya pada Zoe. Sekarang, keduanya memiliki rambut pelangi. Hanya sedikit lebih pendek. Ini rambut asli. Zoe merasa puas. Puas dengan yang dimilikinya. Baik botak atau berambut pendek, Zoe selalu menjadi putri yang dicintai semua orang. Cerita ini berakhir di sini. Subscribe Wawa Fairytale untuk cerita lainnya yang lebih menarik dan menyentuh. Kerajaan Bosia yang makut. Penuh dengan suara-suara manusia. Mereka berbaur di pasar yang ramai. Namun, ada satu hal yang tidak akan kalian dengar. Melodi yang mempesona atau tarian yang anggun. Karena hal itu dilarang di kerajaan ini. Meski begitu, peraturan tidak dapat mengikat semua orang. Termasuk Barina, sang putri kerajaan. Sejak kecil, Barina tinggal di dalam kastil yang luas. Tanpa teman. Raja dan ratu asyik memerintah kerajaan. Dan peraturan ketat melarangnya meninggalkan kastil. Momen paling membahagiakan bagi Barina terjadi pada usia 10 tahun. Ketika dia menemukan kotak musik yang indah. Dengan balerina menawan yang berputar-putar, mengikuti irama merdu di kamar raja dan ratu. Setelah melihat Barina bergoyang mengikuti musik, ratu bergegas masuk dan segera menyita kotak musik tersebut. Barina, ini bukan mainan yang boleh kau mainkan. Ingat, musik dan tarian dilarang. Jangan sampai kami memergokimu terlibat dalam hal-hal seperti itu. Iya, Bu. Namun larangan tak mampu membendung kecilan Barina terhadap kotak musik. Saat orang tuanya tidak ada, dia diam-diam mengambil kotak itu dan menyembunyikannya. Saat malam tiba, Barina muda membuka kotak musik rahasia di bawah sinar bulan yang terang. Yang membuat Barina terkejut, balerina itu tidak lagi diam. Dia menari dengan anggun selama musik mengalun. Tenggelam dalam tarianya, Barina berdiri dan mulai melatih langkah baletnya sendiri. Sejak hari itu, diam-diam Barina rajin berlatih setiap malam. Ditemani sang penari ajaib dari kotak musik. Waktu memupuk cantikan dan bakat menarinya. Ketika sang putri tubuh dewasa, orang tuanya tetap bersikap tegas membatasi hubungannya dengan orang-orang di luar kastil. Karena itu, Barina terpaksa menyamar. Menyelinap keluar untuk memuaskan rasa penasarannya tentang dunia di luar kastil. Dalam salah satu petualangannya, Barina menemukan sebuah klub bawah tanah yang ramai tenggelam dalam musik. Tersembunyi di jalanan. Di sana, dia bisa leluasa menyalurkan kegemaranya menari. Orang-orang di klub berbagi kecintaan mereka pada musik dan menari dengannya. Dan Barina berteman baik dengan Edon. Terlepas dari latar belakang yang sederhana, Edon memiliki kecintaan yang besar terhadap seni. Dan gerakan anggun Barina. Luar biasa, Barina. Langkah tarianmu seperti berjalan di udara. Terima kasih. Mari kita berdiri dan menari bersama semua orang. Ayo cepat. Kehidupan sehari-hari Barina berlanjut dengan damai hingga ulang tahunnya yang ke-16. Saat dia memasuki kamarnya, sebuah suara misterius bergema. Barina? Siapa di sana? Memasuki ruangan dengan hati-hati, Barina mencari sekeliling, namun tidak menemukan siapapun. Aku di sini. Di kotak musik, Barina. Penari kotak musik. Kau bahkan bisa bicara. Pada saat aku menari, kau tidak takut. Kenapa sekarang kau berteriak seperti itu? Hai, namaku Rosetta. Dulu aku juga manusia sepertimu. Ternyata enam tahun lalu. Saat pertunjukan baletnya, Rosetta dikutuk secara misterius. Namun dia tidak dapat mengingat sumber kutukan itu. Ketika dia sadar kembali, Rosetta kehilangan ingatan akan masa lelunya dan mendapati dirinya sebagai penari yang tidak bergerak di dalam kotak musik itu. Hingga suatu saat, Barina menemukan kotak itu dan sebuah kekuatan magis membuat Rosetta bergerak dan menari. Kau bisa bergerak? Dan kau bisa bicara? Mungkinkah kutukan itu akan segera hilang? Mungkin. Tapi ini sudah enam tahun sejak aku bisa bergerak dan aku harus menunggu enam tahun lagi tanpa mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Kalau begitu, aku akan mencari cara untuk menghilangkan kutukan itu. Hari-hari selanjutnya, Barina fokus mencari cara untuk menghilangkan kutukan itu tetapi tidak menemukan petuncuk apapun. Merasa putus asa? Barina mencari perlindungan di klub bawah tanah misterius untuk menghindari masalah di dalam kastil. Apakah ada sesuatu yang mengganggumu, Barina? Mengingat Idaun adalah teman yang dapat dipercaya. Barina pun membuka rahasia. Identitas putrinya, kotak musik yang dikutuk, dan kisah Rosetta. Aneh, Barina. Raja dan Ratu melarang musik di kerajaan ini. Tapi mereka menyimpan kotak musik yang dikutuk di kamar mereka. Jadi, ada yang tidak beres, kukira. Kau harus menyelidiki kotak itu. Betul sekali. Peti itu. Analisa yang luar biasa, Idaun. Aku tidak memikirkannya sebelumnya. Cobalah untuk mencari tahu. Jika tidak ada yang baru, bawalah kotak musik Rosetta ke sini besok. Dan kita cari tahu bersama. Barina kembali ke kastil. Menyelidilah ke kamar orang tuanya untuk mencari kotak. Kotak itu berisi kostum balet anak-anak dan gambar panggung di beberapa tempat yang tidak diketahui. Bloom juga menemukan petunjuk untuk menghilangkan kutukan. Barina kembali ke kamarnya, memandangi Rosetta dengan kekecewaan. Kita akan segera menemukan jalan keluar. Dan jika kita berhasil, kita akan menari balet bersama. Tergerak oleh dorongan Rosetta, Barina mendapatkan kembali tiketnya untuk memutuskan untuk mencari solusi. Keesokan paginya, sesuai kesepakatan, Barina menyelinap keluar, menemui Idaun seperti yang dijanjikan. Tepat pada saat itu, Raja dan Ratu menemukan putri mereka sedang menyamar dan pergi membawa kotak musik. Barina, kenapa kau membawa kotak itu? Cepat berikan kepada aku. Raja berdikas ke sana untuk mengambil kotak musik. Dia secara tidak sengaja melukai putrinya. Mengambil kesempatan saat semua orang terkejut, Barina segera mengambil kotak musik dan melarikan diri. Idaun yang menunggu di luar gerbang melihat Barina berlari. Dan dengan sigap mengelurkan tangannya untuk menariknya menjauh. Ketika mereka berhenti, Barina menyadari bahwa inilah panggung yang digambarkan dalam lukisan yang dia temukan di peti. Di mana kotak musiknya, Barina? Saat Barina mengeluarkan kotak musik, Idaun segera melakukan mantra sejur. Menyebabkan Rosetta muncul sebagai roh. Barina, apa yang terjadi? Di mana kita? Idaun, bagaimana kau bisa melakukan sihir? Sebenarnya, aku menemukan cara untuk menyelamatkan Rosetta. Lihat ini. Barina dan Rosetta dengan cemas menyaksikan Idaun melakukan mantra-nya. Berharap kutukan itu akan hilang. Tanpa diduga, kotak musik itu hancur berkeping-keping. Dan terakhir Rosetta pun pelan-pelan menghilang. Rosetta! Rosetta! Idaun, kenapa kau menyakitinya? Kakak beradik putri yang bodoh dengan mudah tertipu tanpa menyadarinya. Bodoh sekali. Kakak beradik? Ya. Kakak beradik, putri raja dan ratu. Kalian berdua adalah Barina dan Rosetta. Dua kakak beradik itu terkejut. Idaun membuka kenangan yang hilang di masa lalu. Ketika Idaun masih muda, ia hidup dalam kemiskinan, sampai-sampai harus mengemis. Namun orang-orang selalu menolaknya dan mengusirnya. Suatu hari, ia melihat dua kakak beradik, Barina dan Rosetta, bermain di luar kastil. Kemanapun mereka pergi, mereka disambur dengan hangat. membuat Idaun merasa sangat iri. Kedua anak itu sudah berbagian bagus, dan mereka mendapatkan lebih banyak. Itu sangat tidak andil. Oleh karena itu, Idaun memandangkan kebencian terhadap semua orang, terutama kedua putri tersebut. Saat itu, kerajaan sedang mempersiapkan festival Akbar. Pertukaran budaya dengan kerajaan tetangga. Dan kedua putri tersebut seharusnya menampilkan balet untuk menyambut mereka. Keduanya berlatih dengan rajin. Reset anggun dan lincah. Sementara Barina sedikit kesulitan. Barina, kenapa kau tidak bisa menari dengan baik? Lihatlah Rosetta dan pelajari. Oleh karena itu, Barina selalu menghabiskan waktu ekstra untuk berlatih. Namun hasilnya tidak lebih baik. Tekanan dari keluarga kerajaan dan latihan yang melelahkan, membuat Barina merasa kewalahan dan putus asa. Melelahkan sekali. Semoga Rosetta menari dengan buruk dipertujukan nanti. Jadi ibu tidak akan menyalahkanku lagi. Idaun mengamati kedua kakak beradik itu. Mendengar hal ini, dia lalu membuat rencana untuk menyakiti mereka. Malam itu, seluruh panggung tak sabar menyaksikan penampilan Rosetta dan Barina. Barina, daripada membuat tarian Rosetta menjadi lebih buruk, sekarang aku akan memasukkan kalian berdua ke dalam kotak musik ini selamanya. Kalian berdua tidak perlu menari lagi. Namun, Idaun melakukan kesalahan saat mengeluarkan sihir hitam itu. Menyebabkan kedua kakak di kehilangan ingatannya. Hanya Rosetta yang terjebak dan menjelma menjadi penari kotak musik. Raja dan teratuh bergegas memeriksa putri mereka dan mengerahkan tentara untuk menyelidiki. Namun Idaun berhasil menelarikan diri. Barina, selama bertahun-tahun, orang tuamu sibuk berusaha menyelamatkan kakakmu. Mereka tidak ingin kau keluar agar kau tetap aman. Tapi kau telah menghancurkan skalanya, Barina. Kisah masa lalu yang menyakitkan membuat kedua kakak beradik. Barina dan Rosetta terpana, terutama Barina. Rosetta, aku minta maaf. Aku seharusnya tidak mengatakan hal itu. Barina, itu bukan salahmu. Seharusnya aku lebih banyak berlatih bersamamu. Raja dan teratuh tiba-tiba waktu. Mengajar Idaun yang mencoba melarikan diri. Namun tidak dapat menghindari kepungan tentara kerajaan. Melihat kedua kakak beradik yang berpelukan dan menangis, antiraja dan ratu hancur. Mereka menghibur kedua putri mereka yang sangat mereka sayangi. Barina, ini permintaan terakhirku. Mari kita tampilkan balet lengkap itu bersama-sama. Semua orang memahami kedua bersaudara itu. Mereka melangkah mundur agar serot lampu menyinari panggung. Berkat malam latihan bersama, setiap gerakan terian kedua kakak beradik ini mengalir dengan lancar. Begah harmoni yang sempurna. Pada akhirnya, kedua kakak beradik itu saling berpelukan. Tiba-tiba, Barina merasakan kehangatan dari sampingnya. Rosetta bukan lagi roh. Dia telah kembali ke bentuk manusia seutuhnya. Rosetta, kau kembali. Tubuhku, semuanya nyata. Terima kasih, Barina. Dulu, rasa iri Barina membuat kakak beradik itu berpisah. Kini, cinta di antara mereka menciptakan jalan solusi ajaib terhadap kedudukan Rosetta. Sejak saat itu, seluruh aktivitas menari di kerajaan dipulihkan. Bahkan lebih semarak dari sebelumnya. Barina dan Rosetta tampil bersama di mana-mana. Mendapatkan reputasi sebagai dua bersaudara sebagai penari paling berbakat pada masanya. Ada pun idau, dihukum dengan digirim ke kerja paksa di kapal penangkap ikan. Dan terapung di laut sepanjang tahun. Wah, fairy tales.